Penangkapan seorang pengedar narkotika dilakukan personil Direkturat Reserse Narkoba Polda Bengkulu di rumahnya di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanpa perlawanan. Saat digeledah, polisi menemukan paket besar narkotika jenis ganja yang baru saja diterima pelaku, tersimpan di sebuah toples kaca. Ganja seberat 1,1 kg tersebut dipesan pelaku SH dari seorang bandar di wilayah Sumatera Selatan untuk rencananya diedarkan di wilayah Kota Curup. Pelaku sendiri kesehariannya bekerja sebagai pekerja bangunan dan memilih mengedarkan ganja lantaran keuntungan besar yang didapat. Kita bisa mengungkap satu termasuk kategorinya ini pengedar, berat BP-nya 1,1 kg, berupa ganja, ini termasuk golongan narkoba golongan satu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman di atas enam tahun penjara. Terima kasih telah menonton!